Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Skirplow Nah, kali ini saya ingin melanjutkan di part 4 Terkait element of legal writing Nah, kemarin kita sempat membahas tensis Namun sekarang kita bahas hal-hal apa aja Yang biasanya sering terjadi dalam penulisan hukum Nah, sebenarnya grammar itu sangat banyak selain daripada ini Tapi ini menjelaskan poin-poin yang sering ditemukan kesalahan-kesalahan daripada drafting Langsung aja kita ke verb forms Verb forms ini adalah bentuk kata kerja Yang diiringi dengan pengandaian Ada berandai-andai Misalnya, saya pasti akan pergi ke sana Jika saya punya uang Nah, misalnya gitu Nah, contohnya nih ya I would go if I felt better Saya akan pergi jika saya merasa lebih baik Nah, gitu ya Hal-hal apa aja yang biasanya mengandung multitapsir? Nah, ini contohnya I wouldn't try it if I would be you Nah, ini yang salah nih Ini yang awal salah ya Oke Terus yang kedua I wouldn't try it if I was you Nah Yang kedua benar Yang satu salah Kenapa? Saya bicara yang benar dulu ya I wouldn't try it if I was you Saya tidak akan mencoba Jika saya jadi kamu Nah, benar dong? Artinya benar kan? Kalau saya nggak jadi kamu Saya nggak bakal mencoba itu Nah, tapi yang di awal Saya tidak akan mencoba Apabila saya Dia akan jadi kamu Kan mengandung multitapsir Nah, pengandain-pengandain kayak gini Harusnya kan ada yang Dia akan terjadi Bentuknya adalah future Terus diiringi dengan Jika saya jadi kamu Misalnya Dia bentuknya adalah Masa lampau Nah, masa lampau Nah, kan ini jelas nih Nah, ini Udah dijelaskan disini Masa depan Jika Misalnya saya akan Saya akan ya Akan mencoba Jika Saya akan jadi kamu Ini kan sama-sama ada Kata Masa depannya Jadi ini mengandung multitapsir Gitu Ya, ini cukup diperhatikan aja sih Nggak perlu terlalu dipikir panjang gitu Ya, saya kira itu ya Kalau mau bikin kata-kata Dalam legal writing Harus dipikirkan dulu nih Kira-kira Tim Istilahnya Timeline-nya benar apa enggak Gitu Selanjutnya kita Berbicara tentang Prasal verb Prasal verb Yaitu apabila Kata kerja ditambah kata depan Nah Contohnya ini ya Soalnya Ada beberapa vocabulary Kalau misalnya Dia ditambah ada kata depan Reposisi Itu mengandung makna yang berbeda Contohnya Awalnya take Take ini kan mengambil Ya Mengambil I take Your book Saya mengambil buku kamu Nah Tapi kalau udah ditambah preposisi Of Take off Take off itu Jadinya adalah melepas Please take off your Please take off your Uniform Tolonglah lepas Pakaianmu Terus Break in Awalnya adalah break Break ini artinya merusak I break your bone I break your car I break your table Saya akan rusak Saya Saya rusak Meja Saya rusak Apa Tapi kalau ditambah in Kata preposisi Artinya adalah Memasukkan Contohnya I break My foot In Shoes I break My foot In shoes Saya Memasukkan kaki saya Kedalam Sepatu Jadi berbeda Artinya Kalau ada Islanya Off In Carry on Misalnya Ada yang Ada lagi Misalnya Apa lagi Throw away Nah itu Hal-hal kayak gitu Nanti Pasti mengandung Pemaknaan yang beda Intinya apa Intinya adalah Sering-sering Kita membaca Literasi Wasa Inggris Dan juga Selalu Menghapal Kosa kata Intinya disitu Nah selanjutnya adalah Negatif Negatif ini adalah Lawan kata ya Yang awalnya adalah Positif Jadi negatif Contohnya Legal Legal disini Artinya adalah Sah Resmi Namun Dengan kata Ill Illegal Artinya tidak resmi Jadi kan Ini untuk menghindari Pemborosan kata Jadi dipakai Un In Ill Im Ir Non Anti Dis Nah Kata-kata ini Untuk menghemat Kata-kata Nah Kalau misalnya manual kan This is not legal Kan itu pemborosan kata Kan itu pemborosan kata Pertama in Injustice Artinya adalah Tidak adil I think This law in Our country In our nation In Justice Nah Saya yakin Di negara kita ini Hukum di negara kita ini Tidak adil Ada Islahnya gitu Disagree Agree I agree with you I disagree with you Kalau misalnya I disagree with you Berarti Artinya tidak setuju Valid Invalid Valid cocok Invalid Tidak cocok Nah gitu sih Cuman penambahan kata Supaya Ada Penghematan Penghematan Kosa kata Ataupun kalimat Selanjutnya adalah Relatif Pronoun Nah Kalau kita Menujuk yang kemarin ya Pronoun ini Artinya adalah Ingatkan Kata Ganti Semoga tidak salah ya Kata ganti Relatif Relatif ini Dia membuat Suatu kalimat menjadi lebih fleksibel Misalnya Ini kan ada Wu Wom Witch Z Saya kira Kalau Wu Sama Wom Ini sama Disamain ya Biar rekan-rekan Paham dulu Witch Sama Z Ini Sama Perbedaannya adalah Kalau Wu Sama Wom Ini Peruntukannya Untuk orang Namun Kalau Witch Sama Z Ini Peruntukannya Untuk benda Jangan sampai kebalik Contohnya I saw Hotman Paris Who has been Richest lawyer Ever Saya melihat Hotman Paris Yang dimana dia adalah Orang terkaya Sepanjang masa Pengacara Terkaya Sepanjang masa Sama yang Kayak di bawah Di pengadilan In court In court I accuse Guy Who has stolen My car Di pengadilan Saya Menuduh ya Saya Mempersangkakan Seseorang Laki-laki Yang dimana Dia telah Mencuri Mobil saya Jadi ada Kata penjelasan Mendeskripsikan Bahwasannya Orang ini Siapa Ya Saya melihat Laki-laki Yang dimana dia Meminta Makanan ke saya Jadi ada penjelasan Di situ Ini untuk Memperjelas Memperjelas Bahwasannya Orang ini siapa Mendeskripsikan Orang ini siapa Nah Kalau Which Sama that Ini adalah Sama Tapi peruntukannya Hanya untuk Benda Bukan orang Jangan sampai kebalik ya Misalnya I break table Which Is Too Expensive Saya Merusak Meja Yang dimana Itu sangat mahal Mejanya Menerangkan Bahwasannya Meja ini mahal Nah Yang dikhawatirin Dalam legal writing Adalah Hal ini kebalik Misalnya I saw Hotman Paris Which Nah Salah ya I saw Hotman Paris That Has Nah Itu keliru Sebaliknya Misalnya I break the table Who Is Too Expensive Udah jelas-jelas Meja Tapi pergunaannya adalah Who Who ini kan Siapa Merujuk kepada orang Itu saja ya Saya yakin Rekan-rekan Awal-awalnya mungkin Agak pusing Untuk melihat hal ini Tapi paling gak ya Saya juga Awal-awal Kalau untuk mempelajari Basic grammar Sama writing Itu memang agak pusing Namun kalau kita Sering melihat hal-hal yang pusing ini Lama-kelamaan jadi familiar buat kita Semakin Kepo kita untuk mempelajari itu Nah Jadi diambil hikmahnya Walaupun rekan-rekan masih pusing Apa yang saya jelaskan Paling gak rekan-rekan disini Memiliki gambaran Dalam legal writing ini Nah Saya cukup membahas Ya hal-hal yang saya kira Cukup urgent gitu Yang sering Ditemukan kesalahan-kesalahan Atau Adanya multitapsir Dalam writing Hukum Itu saja Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh